Puluhan emak-emak yang merasa tertipu arisan paket lebaran menggeruduk rumah ketua arisan di kota Bekasi, Jawa Barat. Ketua arisan berdalih dirinya tidak menipu namun uang yang terkumpul disebutnya hilang dicuri orang. Berharap mendapatkan uang saat lebaran dari paket lebaran, puluhan ibu rumah tangga ini justru menjadi korban penipuan arisan lebaran. Mereka pun menggeruduk rumah ketua arisan di perumahan Wisma Jaya, Bekasi, Timur, Jawa Barat dan menentut uang yang sudah disetorkan selama satu tahun bisa dicairkan. Namun ketua arisan justru menyatakan uang anggotanya hilang dicuri orang. Uang yang tidak ada itu kenapa? Ya kan posisinya tadi di kamar pak. Ya itu tadi kan asumsinya pada begitu, inilah inilah itulah. Uangnya hilang buat atas. Hmm, uangnya hilang bu? Iya, tadi kan udah ada polisi juga kesini kan. Iya. Apakah hilangnya? Hilangnya berapa bu yang hilang? Ya kurang lebih totalnya ya ratusan. Pengakuan ini membuat korban murka. Salah seorang korban mengaku merugi hingga 15 juta rupiah setelah mengumpulkan uang 300 ribu per bulan selama satu tahun. Apalagi janjinya uang yang disetorkan ini saat lebaran bisa dicairkan ditambah bonus satu paket sembako. Karena orang-orang ini penegak terima dong, kita hilang. Cobanya ada CCTV di luar ini kan keluar aja setempel baklo, Tom. Ini itu perumahan aman. Mempe baklo, terus disitu ada CCTV. Disitu ada CCTV. Dilihat katanya gak ada yang masuk kok. Meski mengaku menjadi korban pencurian, warga tetap tidak percaya. Pengecekan CCTV pun tidak menemukan adanya orang lain atau pencuri masuk ke rumah ketua Arisan. Kasus ini masih ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews, melaporkan.